Intro Kembali lagi menghasilkan kurma, kuliah ramadhan Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbicaraan kita seputar tema keutamaan dan keistimewaan bulan suci ramadhan Baik Ustadz, apa sih keutamaan dan keistimewaan bulan suci ramadhan itu? Baik, dalam seberi ayat, nanti kita menjelaskan bahwa Ramadan ini mendapatkan julukan Saitu Syuhur Artinya, Rajanya Bulan, atau Pemimpinnya Bulan, atau Penghulunya Bulan Apa alasan atau sebab Ramadan mendapatkan julukan Pemimpinnya Bulan? Yang pertama, Allah SWT memilih Ramadan adalah bulan di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran Terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 185 A'udhu Billahi Minashayyum Pemimpinnya Bulan di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran Bahkan dalam riwayat hadis, semua Allah yang lain yang pernah diturunkan ke nabi-nabi Seperti Injil, Allah turunkan kepada nabi Isa, juga Allah turunkan pada bulan Ramadan Zabur, Allah turunkan kepada nabi Daud, juga turunkan pada bulan Ramadan Dan Taurat, Allah turunkan kepada nabi Musa pun turunkan pada bulan Ramadan Jadi, kitab-kitab suci Allah juga turunkan kepada nabi, itu juga pada bulan Ramadan Maka, hikmah yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan Maka, kita pasang target, kalau bisa minimal kita khotam membaca Al-Quran sepanjang Ramadan satu kali Itu minimal Ada tradisi di masyarakat, tadarus bersama-sama di majjid atau di tempat lain Sehingga mereka bisa menghotamkan ada yang empat kali, ada yang lima kali Itu bagus ya, tradisi untuk tadarus bersama Tapi juga saya sarankan, di samping kita tadarus bersama, kita pun memiliki tadarus pribadi Kalau bersama-sama, hotap empat lima kali itu bukan hasil pribadi kita Tapi hasil bersama-sama, jadi di samping kita tadarus bersama-sama, saling simak, kita pun punya tadarus pribadi Walaupun cuma sekali khotam, itu bacaan kita asli, semuanya milik kita Kalau kita bercermin dengan kisah kehidupan Imam Ash-Syafi'i, Masya Allah Beliau menghotamkan Al-Quran setiap Ramadan sehari dua kali Sehari dua kali, bukan sebulan dua kali Luar biasa, jadi sebulan Imam Ash-Syafi'i menghotamkan Al-Quran sebanyak 60 kali Padahal beliau adalah seorang ulama yang super sibuk Sibuk mengajar umat, sibuk dakwah, juga mengurus rumah tangga Tapi tetap masih banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran Pahalanya sangat besar, beda dengan membaca Al-Quran di luar Ramadan Maka saya sarankan kepada semua pemerintah, mari kita persiapkan sekarang ya Untuk pasang target, membaca Al-Quran selama Ramadan minimal khotam satu kali Kemudian keistimewaan yang kedua, mengapa Ramadan disebut sebagai pemimpinnya atau rajanya bulan Karena ada suatu malam dalam Ramadan Yang bobotnya, nilainya khayr al-bishar Yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan Itulah namanya malam layelatul qodar Yang kata ulama, turunnya malam qodar itu di 10 malam yang ketiga Terutama di malam-malam ganjil Tanggal 21, 23, 25 dan seterusnya Jadi orang yang bisa mendapatkan malam itu Nilai ibadahnya lebih baik daripada ibadah seribu bulan Kalau ditahunkan kurang lebih 83 tahun 4 bulan Silahkan dihitung ya Berapa tahun seribu bulan itu Ini hanya ada di bulan Ramadan Maka kita berusaha ya untuk mendapatkan malam itu Tiap malam terawih Insya Allah kalau tiap malam kita terawih Atau kita gunakan untuk ibadah Akan dapat Walaupun tanda-tandanya itu ya Tergantung dari pengalaman agama seseorang Tidak mesti nampak begini ya Begitu enggak Pokoknya tiap malam kita terawih Dan kita isi dengan ibadah Insya Allah tetap mendapatkan malam qodar Kemudian yang ketiga Keistimewaan Ramadan Iyalah Ramadan ini adalah Bulan yang berkumpul segala macam Kebaikan Kebaikan Berkumpul Artinya Kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan Nilainya Allah lipat gandakan Sehingga ada hadis Nabi yang berbunyi La ta'ilamu ummati mafi Ramadan La tamennau antaku nasratukullaha Ramadan Seandainya umatku mengetahui Keistimewaan Ramadan Maka umatku meminta Kepada Allah agar sepanjang tahun Itu isinya hanya Ramadan semua Saking besarnya Tingginya Keistimewaan bulan Ramadan Apa alasannya? Sehingga umat ini meminta Sanata Mujata Mujata Mujat Karena berkumpul Segala macam kebaikan Artinya kebaikan yang kita kerjakan Jadi beramal soleh Selama Ramadan Itu pahalanya Ia berbeda Dengan beramal soleh Di luar Ramadan Apa membaca Quran Apa sedekah Apa sholat Apa zikir Apa doa Semua Amal soleh yang kita kerjakan Sepanjang Ramadan Nilainya lebih besar Ketimbang di luar Ramadan Yang kedua Yang kedua Dan semua amal ketaatan Diterima oleh Allah SWT Ustaz Apakah kalau di luar Ramadan Amal ketaatan tidak diterima? Diterima Cuma untuk suksesia Ramadan Lebih Lebih Allah terima Yang ketiga Dan seluruh permohonan Seluruh doa Allah akan kabulkan Maka Ini bulan berdoa Ramadan Bulan disuruh untuk Memperpanjang Memperbanyak doa Allah berfirman Dalam surah Al-Baqarah 185 Bertanya tentang Aku Katakan Dekat Ini dekat Enggak jauh Yang lain diterangkan Nahnu Rabu Ilaihi Minha Balilwarid Kami kata Allah Kat Tapi kita Enggak boleh memahami Allah berjarak Allah bertempat Artinya Kasih sayang Allah Kepada Orang Mumin yang taat Sangat dekat Allah sangat dekat Bagi hamba yang taat Berbanyak doa Kita males berdoa Hari-hari biasa Luar Ramadan Dorasi doa kita Mungkin sehari semalam Sejam Untuk Ramadan Harus lebih panjang lagi Lebih lama lagi Terutama Doa Menjelang Berbuka Sangat-sangat Di setajam Kadang-kadang kita Karena kebodohan kita Ketika Mau berbuka Sibuk Main HP Sibuk main Yang lain-lain ya Meneng TV Padahal Sengah jam dari maghrib Angkat tangan Jangan turunkan tangan Sebelum maghrib Saat-saat Di setajam Ya Jangan sampai kita lupa Dengan amalan ini Perbanyak doa Kemudian lagi Yang keempat Adalah Waljanatu Mustaqatullahum Dan Surga Surga itu Merindukan Kepada Mereka Mereka Orang-orang yang Mau memanfaatkan Ramadan Ketika dia Sempat Menemui Ramadan Sibuk Untuk beramal Surga Sangat merindukan Mereka-mereka Orang yang Mau bersemangat Dalam mengisi Ibadah Ini Kesimewaan Ramadan Berbicara tentang Puasa Apa saja Sunnah-sunnah Yang baik Kita lakukan Saat Puasa Nisar Amalan yang Sangat Dianjurkan Supaya Nilai Ibadah Puasa kita Berbobot Adalah Ya tadi Memperbanyak Ibadah Sunnah Ibadah Wajib Wajib Dijaga Masa Puasa Tidak Sholat Iman Waktu Kan Aneh Untuk Ibadah Wajib Harga Mati Aneh Kadang-kadang Dalam Masyarakat Ada Orang Yang Ikut Berpuasa Tapi Tidak Sholat Iman Waktu Ini Aneh Terus Gimana Terima Puasanya Orang Yang Puasa Tapi Tidak Sholat Nah Dalam Hal Ini Memang Allah Punya Apa Namanya Penilaian Setiap Hukum Hukum Allah Ini Ada Penilaian Sholat Itu Ada Penilaian Kalau Sholat Maka Allah Akan Ganjar Tidak Sholat Allah Akan Beri Dosa Zakat Bagaimana Sudah Belum Tunaikan Zakat Kalau Sudah Kaya Ditunaikan Berpahala Tidak Mendap Dosa Termasuk Juga Apa Namanya Puasa Ramadhan Dilaksanakan Berpahala Tidak Berdosa Semua Perintah Agama Ada Risiko Yang Berpuasa Tapi Tidak Sholat Insyaallah Puasa Tetap Sah Tapi Kalau Dia Meninggalkan Sholat Tetap Berdosa Kan Sebagai Pertanyaannya Apa Tadi Wajib Dijaga Yang Punah Di Perbanyak Perbanyak Sedekah Perbanyak Doa Perbanyak Zikir Perbanyak Sholat Malam Di sana Taraweh Perbanyak Sholat Sholat Yang Nampil Kemudian Tambung Hubungan Yang Baik Serahmi Dengan Keluarga Dengan Kerapan Hubungan Kepada Allah Kita Bangun Juga Hubungan Kepada Sesama Kita Bangun Dan Jangan Sampai Kita Bermaksiat Jangan Sampai Kita Melakukan Kemaksiatan Walaupun Hanya Mata Mata Dipuasakan Jangan Sampai Melihat Yang Diharam Telinga Juga Ikut Dipuasakan Jangan Mendengar Suara-suara Yang Diharam Mulut Disamping Puasa Dari Makan Minum Juga Dipuasakan Dari Perkataan Yang Dilarang Dalam Agama Jauhi Ribah Fitnah Bicara Bohong Bicara Dusta Atau Bertengkar Hindari Itu Maksiatnya Mulut Amal-amal Sunnah Diperbanyak Apa yang kita bisa lakukan Kita lakukan Pokoknya intinya Fulomo Ibadah Kita Sepanyol Ramadan Harus Meningkat Jangan Sama Dengan Bulan Bulan Lain Baik Ustaz Di Bulan Puasa Ini Apa Saja Hikmah Yang bisa Kita Ambil Dalam Puasa Ramadan Ini Terutama Di Era Pandemi Yang Ini Adalah Ujian Ujian Keimanan Bagi Umat Islam Terutama Bagaimana Allah Berikan Suasana Yang Seperti Ini Pandemi Masihkah Kita Bersyukur Kepada Allah Masihkah Kita Taat Kepada Perintah Allah Ini Mengandung Pelajaran Bagi Islam Ini Hikmah Yang Paling Makanya Orang Beriman Itu Apapun Kondisi Keadaan Yang Menimpa Dirinya Kalau Orang Beriman Itu Diberi Suasana Aman Diberi Kenikmatan Kelapangan Kebahagiaan Sikapnya Bersyukur Dan Meningkatkan Ketaatannya Ketika Orang Beriman Diberi Kondisi Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Kemelaratan Atau Sakit Atau Musibah Lain Atau Kondisi Zaman Yang Seperti Ini Tidak Sabar Rilbo Dan Berbangga Kepada Allah Dan Menjaga Di Di Semua Kondisi Orang Beriman Itu Membuahkan Pahala Atau Kebaikan Beriman Bersyukur Taat Itu Mendatangkan Berman Di Kondisi Usah Misin Dan Berasa Di Semua Kondisi Mendatangkan Nah Yang Terakhir Apa Pesan Dan Saran Ustadz Untuk Mahasiswa Udah Misata Palembang Saat Berkuasa Ini Untuk Semua Mahasiswa Uin Tetap Bersemangat Dalam Belajar Dalam Kuliah Tetap Semangat Jangan Sampai Berkurang Semangat Dalam Belajar Kemudian Tetap Meningkatkan Keimanannya Tetap Semangat Dalam Beribadah Kepada Allah Tetap Menjalin Hubungan Yang Baik Dengan Kawan Kawannya Tetap Menjalin Hubungan Baik Kepada Keluarganya Terutama Jadi Semua Tetap Kita Kita Kondisikan Oke Terima kasih Sya Allah Berkenan Hadir Dalam Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Juga Kepada Pemirsa Yang Sudah Menyaksikan Acara Kami Dari Awal Kuliah Ramadan Akan Kembali Lagi Tentunya Bersama Sumber Yang Tepat Di Bidangnya Dan Juga Dengan Pembahasan Yang Lebih Menarik Lagi Marhaban Ya Ramadan Bulan Sisi Ramadan Adalah Bulan Yang Penuh Dengan Ampunan Selamat Menggunakan Ibadah Puasa 1442 Hijriah Saya Fina Ardiana Dan Kru Yang Bertegas Pamit Tuduh Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh